Intro Halo semua viewers, berjumpa lagi bersama saya Yudha Batara di Health on Top dan sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan Dr. Diana Felicia Suganda dan kita akan mengobrol tentang temanya adalah perhatikan gizi seimbang di masa pandemi dan seperti apa obrolan kita langsung aja kita mulai Halo Dr. Diana, apa kabar? Hai Siudha, sehat Puji Tuhan sehat Oke Eh, lagi sibuk apa nih dok? Kesibukan masih ya, jadi dokter, sebagai profesional masih, jadi ibu juga masih ya kan, untuk anak-anak Sekarang namugas jadi guru juga ya kan, karena sekarang anak-anak sekolah di rumah Sekolah online bener-bener Terus jadi ibu juga, jadi chef Karena pasang, anak-anak, bantu warga ya kan, terus apalagi jadi atlet juga Jadi atlet Jadi atlet Terpelurangan Oke, banyak ya yang dikerjakan tetap ya dok ya? Nah, ini kita berbicara tentang masa pandemi ini, apakah seluruh kegiatan yang biasanya berjalan normal dapat dilakukan cukup lancar gak sih dok selama masa pandemi ini, karena kan kalau misalnya dokter kan biasa kita ketemu klien atau ketemu pasien langsung di tempat, kalau sekarang itu gimana dok? Ya, jadi kalau untuk saya sendiri kegiatan masih seperti biasa, dalam artian Ke rumah sakit masih, praktek masih, visit masih, tapi memang sekarang yang beda adalah adaptasi kita Ya kan, jadi memang segala apa namanya precaution, segala protokol kesehatan gitu kan, jadi memang bener-bener masker terus, terus kalau memang di rumah sakit kita pakai baju khusus, jadi memang udah ada APD-nya Ya kan, jadi walaupun kita kegiatan sama seperti sehari-hari, tapi kita harus lebih waspada, kenapa ya, karena di sekitar kita masih ada si virus yang gak kelihatan, ya kan gimana caranya supaya kita bisa tetap istilahnya bekerja gitu kan, tetap bisa tetap beraktifitas tanpa ketularan, amit-amit ya Jadi bener-bener APD-nya harus full, cuci tangan terus, jadi protokol kesehatannya gak boleh kendor, protokol kesehatannya gak boleh kendor, dimanapun Setujunya, temen-temen denger tuh, protokol kesehatannya gak boleh kendor, harus diperhatikan Nah sebelum kita masuk ke topik utama kita nih dok, aku kepoin instagramnya dokter Diana nih, ada di situ dokter Diana sering buat hashtag tips gizi dokter Diana Itu maksudnya apa sih, seputar gizi ala-ala dokter atau gimana? Nggak, jadinya kan sebenarnya tadi kayak aku bilang, aku tuh jadi chef ya, maksudnya chef ala-ala, yang dari tadinya gak bisa masak, mau gak mau harus masak Ya kenapa? Ya kita memang lebih safe, masak sendiri di rumah ya kan, nah jadi salah-salah aku masak itu, biasanya aku tuh selipin Jadi bukan cuma asal masak sereng-seren aja, hashtag sereng-seren time, tapi ada selipin misalnya, pada saat sekali masak, kalau bisa sih biar gak repot nih, namanya bukan tukang masak beneran ya Kalau bisa sekali masak simpel, yang semuanya ada gitu, jadi gak perlu masak sampai 3 menu, 4 menu kan ribet Nah, kalau kita pengen gizinya cukup untuk sekeluarga, kan mustinya makanan macam-macam, tapi kan kalau aku masuk macam-macam kan ribet, aduh nih, apa ribet Jadi padahal, suka aku apa-apa kali nih, mas Yudazi, suka apa-apa kali, jadi misalnya sekali masak, udah ada ayamnya untuk petai ke wani, nanti aku campurin tahunya gitu kan, nanti ada tambahin misalnya tahu tempe atau sayurnya Jadi dalam satu kali masak, misalnya ayam pakai tahu, saus tiram, nanti aku tambahin misalnya ada sayurnya, aku tembok, kita tambahin misalnya, namanya toge gitu kan Jadi sekali mis, sekali masak, udah 3 menu, udah ada hewani, udah ada proteina batik, udah ada sayur, nah terus aku hashtag tips easy Dr. Diana Oke Jadi itu, kita gak perlu repot, kita gak, oh masak, itu ribet ya, harus ini, itu, itu enggak, yang simple, kadang aku bikin bahan-bahan yang juga tidak terlalu mahal, misalnya murah kan, misalnya ayam kita kadang ada yang nanti dengan ikan, nanti tahu tempe, itu kan yang termasuk masih ya lumayan terjangkau lah, ya kan, lumayan terjangkau untuk kita bisa memenuhi nutrisi di keluarga Karena lu pikir bener-bener, dimana kita harus menjaga daya tahan, ya kan, dari keluarga terinti dulu deh, anak-anak sehat, kitanya sendiri harus sehat, ya kan, ayah ibu sehat, seluruh pendukung keluarga sehat, baru deh kita bisa beraktifitas Awalnya sih iseng-iseng gitu aja, tapi ternyata banyak yang suka, ya awalnya iseng-iseng aja, posting-posting makanan yang orang gak bisa masak ini pun terpaksa masak, ya kan Iya bener-bener Jadi ternyata masak itu mudah lho, ternyata kita mencukupi kebutuhan kerja dengan bisri yang bagus tuh gak terlalu mahal kok, gak repot kok gitu Nah, tapi menariknya adalah dokter memanfaatkan semua ilmu yang dokter punya langsung ke belajar memasak, ini buat calon ibu-ibu yang mungkin lagi nonton, atau ibu-ibu bisa mungkin ditiru kali ya tips dan triknya, jadi gak berlebihan Dan semuanya bisa masuk dalam satu masakan, itu dia Nah, kayaknya kita masuk ke tema kita nih dok, yang menariknya dok, perhatikan gizi seimbang di masa pandemi Nah, untuk orang sendiri tuh kan banyak juga yang belum ngomong gizi, gizi, gizi gitu Nah, kita sering bilang makan makanan yang bergizi, tapi belum tahu arti gizi sendiri itu apa, mungkin boleh dokter jelasin? Ya, kalau dari asal katanya gizi sendiri memang sesuatu gitu ya, sesuatu yang diperlukan oleh tubuh kita, supaya tubuh kita bisa berjalan sebagaimana mestinya gitu, intinya Ya kan, gizinya sendiri, jadi sebenarnya intinya adalah asupan, baik itu makanan, baik itu minuman, ya kan, biasanya kita asup adalah makanan dan minuman Nah, gimana caranya supaya makanan dan minuman itu, efeknya itu baik untuk tubuhnya, gitu Oke, berarti di minuman juga sebenarnya ada ya dok ya, kandungan gizi itu Oke, nah, kalau kita berbicara tentang gizi, apa sih sebenarnya peran dan manfaat gizi sendiri untuk tubuh? Ya, terutama kalau misalnya gizi, kita ngomong dalam artian gizi yang sehat ya, dalam artian sehat disini adalah gizi seimbang, atau orang bilang balance gitu kan, balance nutrition Kalau tubuh kita, tadi saya ada cerita, kalau tubuh kita tercukupi nih segala nutrisinya, baik diberi makanan, minuman gitu kan, kenapa kita bilang gizi seimbang? Kita bilang gizi seimbang, jadi sat gizi sendiri ada dua, ya terutama, ada sat gizi makro dan sat gizi mikro, makronutrien or mikronutrien Nah, apa tuh? Aduh, langsung pusing ya, kayak kuliah, enggak, so simple, jadi sat gizi makro atau makronutrien itu sebenarnya sat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang banyak Makro, artinya besar, ya kan, artinya besar dan banyak, nah apa tuh sat gizi makro? Sat gizi makro sendiri dari parboidrat, protein dan juga lemak Ya, biasa lah, waktu SD juga udah belajar, anak saya kelas lima es tidak mau ditangguh intern apa aja, protein apa aja, ya kan, lemak apa aja Jadi saya kalau nggak tahu ini kelihatannya, aduh, kayak kurang gitu, malu ya dia Nah, kemudian ada lagi yang kedua, adalah sat gizi mikro, nah apapun itu sat gizi mikro? Nah, kalau tadi kita bilang makro, dibutuhkan dalam jumlah yang besar, nah sekarang kalau mikro, ini adalah sat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang kecil, sedikit Gitu, makanya mikro, kecil, jadi satuannya kalau yang makro tadi satuannya gram-gram, kalau yang mikronutrien itu bahkan satuannya miligram atau bahkan mikrogram Kecil sekali, tapi kalau badan kita nggak dapet nih, ya, mikronutrien itu vitamin dan mineral termasuk di dalamnya, ya, dan trace elements Nah, kalau kita nggak dapet mineral-mineral ini, walaupun jumlahnya yang dibutuhkan hanya sedikit, ini badan tuh nggak bisa, apa, nggak bisa bekerja sesuai dengan mestinya Nah, semua hal ini Yes, sat gizi mikro, ini dua-dua harus lengkap, harus ada Supaya apa? Ya tadi, supaya badan sehat, ya kan, metabolisme lancar, segala fungsi organ pun, apa istilahnya, berjalan dengan semestinya Nah, kalau semua ini bagus, ya, otomatis misalnya sehat dapat, fungsi tubuh dapat, dalam hal ini imunitas juga terjaga Karena kan sekarang, ya itu tadi, kita masih masa pandemi kan, masih masa pandemi, nah ini yang harus dijaga adalah sistem imunitas atau kekebalan tubuh Oke, mungkin teman-teman udah terjawab, ya Nah, dok, kalau misalnya kita dibilang kekurangan gizi tuh, banyak kan kadang-kadang orang bercanda kelewatan gitu, kekurangan gizi Mungkin yang secara ekstrim bisa kita lihat, kayak teman-teman kita yang ada di timur tanah gitu, atau di Afrika, dia kelihatan kayak, mohon maaf, busung lapar gitu Nah, sedangkan kalau kita sendiri nih, gejala awalnya kekurangan gizi itu seperti apa sih, dok? Karena kan kita juga sulit membedakan gitu Ya, tadi saya bilang, kalau kita tercukupi semua tadi, baik itu makro dan mikro, ini nggak ada masalah gitu kan Yang sudah masalah adalah jika kita kekurangan salah satu, jadi nggak bisa nih kita hanya salah satu aja, atau salah dua, salah tiga kita konsumsi yang lain nggak ada Itu namanya bukan gizi seimbang, nah itu yang menyebabkan terjadinya defisiensi atau kekurangan Nah, gejalanya masih macam, kalau memang kita kekurangan energi, ya kan, ada energinya misalnya dari hidrat, protein, segala macam Atau misalnya yang tadi Mas Yudha bilang tadi, kayak busung lapar, atau pressure core, dan masalah apa namanya, biasanya di negara-negara yang kurang gitu ya Biasanya mereka kurang protein, kurang protein, jadi mereka makan, tapi yang dimakan mungkin ya saat itu adanya karbohidrat aja, misalnya ada singkong aja, atau nasi aja, jagung aja, yang dimakan hanya itu, yang penting kenyang Tapi kan sumber sanggisi yang lain nggak dapat, ya kan jadi terjadilah defisiensi makronutrien tadi, ya kan kekurangan makronutrien Jangka panjang bisa terjadi malnutrisi, jangka panjang, karena kekurangan itu bukan sehari-dua hari ya, maksudnya yang namanya defisiensi atau kekurangan itu pasti berlangsungnya Ada jangkanya gitu ya Yang panjang, yang lama, jadi kronik, ya Kalau malnutrisi akut biasanya karena penyakit, penyakit tertentu Nah jadi defisiensi dia jalannya apa? Macem-macem, tergantung dia kurang di apa, gitu Jadi kalau misalnya tadi kurang protein, ya terjadi misalnya busung lapar, atau misalnya kita kekurangan energi, jangka panjang, kurang karboh, kurang protein, kurang lemak, jangka panjang Akhirnya apa? Ya berat badannya kurus, turun, kita bisa lihat dari mana? Dari timbangan, gitu kan, dari tinggi badannya Kadang tinggi badannya misalnya anak kekurangan satisi yang makron ini pada saat terjadi, pada saat dia tumbuh kembang Nah, tumbuh kembang kan penting sekali nih semua satisi, ya kan, sedangkan pada saat tumbuh kembang itu dia kurang Akhirnya ya perkembangan otak juga kurang, tinggi badannya yang misalnya di sekolah dia sama nih, misalnya kita bukan masa pandemi ya, misalnya masuk ke sekolah Anak-anak sama dengan peer groupnya, atau selesainya dia lebih pendek gitu, ya kan? Jadi kan kelihatan di situ, macam-macam sih, macam-macam di jalannya Oke, jadi kalau kita well, sebenarnya... Tentang tadi, yang mana yang dia kurang Oke, kalau kita well juga kita tahu, bakalan kelihatan gitu ya dok ya Nah, gimana nih cara gizi membantu kita di era pandemi saat ini dok? Dan seberapa penting sebenarnya gizi itu? Tapi tahan dulu dok, karena kita harus come break dulu Jadi siap ini, baru dokter boleh jawab Nah, teman-teman jangan beranjak dulu, karena hal kontom akan balik setelah satu ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax